Yo, what's up? Balik lagi sama gue, Sirendi, ayey! Nah, kita kali ini mau ngapain, Sirendi? Nah, kita kali ini mau ngereview nih, ngereview apa itu? Nah, lo lihat sendiri, kamar gue itu rada-rada gelap ya, ini aja udah pake bantuan cahaya telpon, handphone gue gitu kan, maksudnya, yang satu lagi, itu buat meneranginya. Nah, sekarang itu ada tablet, bohlam lampu, studio light. Ya, ini cabang lima nih. Kalau kamar kalian kurang terang, ini dia nih, itemnya, barangnya. Nah, langsung kita buka. Oke, gimana sih barangnya? Barangnya itu simple. Ya, begini. Nah, ini dia dalamnya itu berisi kuningan ya. Di sini ada tulisannya tablet. Nah, ini sebenarnya barangnya simple gitu, tapi sangat berguna banget gitu buat kalau kalian konten kreator, atau yang pengen ruangan yang gak terlalu redup, banget gitu kan, males gitu, beli piting yang banyak, kayak dipasang di sudut-sudut gitu, banyak kayak di kp-kp, nah, karena emang memakan biaya juga ya. Pertama, biaya si pitingnya, itu yang kedua, biaya kabelnya, ya kan, buat membelinya gitu. Nah, kalau ini, dia langsung pakai aja, jadi dia dikasih pelindung ini. Nah, ini nanti diaplikasinya gampang banget. Jadi, kita tinggal masukin aja, ini ke si piting utamanya. Jadi, kita masukin, nah, terus nanti disininya kita kasih lampu, terserah beberapa banyak. Yang penting, ini tuh yang gue tahu, kapasitasnya itu adalah 100 Watt. Nah, kapasitas 100 Watt. Jadi, kalau misalnya lo mau pakai lampu, di sini, 20, 20, 20 Watt, 20 Watt, ngepaskan spek, gitu. Kenapa dibatasiin? Ya, mungkin takutnya nanti terjadi kebakaran, crossleting, karena ininya juga mungkin nggak kuat, gitu. Emang maksimalnya itu 100. Ini untuk keamanannya sih bagus sih kalau menurut gue, karena dia itu kabelnya itu ada kayak jalurnya sendiri. Jadi, kita nggak ngeleber-ngeleber yang mana-mana, gitu, si tarflat ini bagus. Begitu juga bahannya ini, meskipun plastik, tapi dia plastiknya itu nggak ringkih. Jadi, kayak gue, ini gue agak lumayan keras, ya. Jadi, dia nggak patah, gitu. Flexible. Nanti gue bakal pasang, gimana pengakti kasihan, ya. Tapi, bakalan pas udah hasilnya aja, ya. Kemungkinan karena kamar gue akan gelap, nanti kalau misalnya gue sambil ngerekam video, nanti hitam doang, gitu, yang dilihat. Jadi, lo nggak bisa ngeliatin apa-apaan, gitu. Oke, nanti kita gimana hasilnya. Nah, ini biasanya dijual dengan harga 50 ribu. gue sendiri yang jual, gitu, gue sendiri yang jual, gitu, kan. Karena emang udah menemukan supplier yang terpercaya, yang, yang nggak mungkin lah, anggapannya menipu-nipu kalian, gitu. Kalau misalnya kalian pengen bisa, nanti di-chat aja, dan menghubungin nama kamu. Nah, mungkin gue nggak bisa tunjukin bendanya yang di bawah, jadi gue tunjukinnya di atas. Oh, itu kan cahaya-cahaya dewa. Nah, itu gue masukin itu dua, itu ada satu, itu ada dua, berarti lima, ya. Mantep banget cahaya gue. Ini kamar gue jadi terang-benderang, dan kualitas video gue pun jadi naik. Oke. Nah, jadi gimana menurut kalian si taflat piting cabang lima ini. Mantep jiwa, kan? Dan menjadi kamar gue terang-benderang. Oke. Nah, bagi kalian yang mau bisa WA gue atau chat gue di bawah, nanti gue kirim ke WA biar kita lebih enak gitu ngomongnya pribadi. Dan ini harganya lima puluh ribu. Gue jamin mantep jiwa, dia bisa sampai seratus watt. Nah, gitu gue taruh ada tiga puluh watt sama empat puluh watt. Udah tujuh puluh watt. Sebenernya tadi gue mau tambahin sepuluh watt lagi, cuma yang sepuluh watt itu nanti bakalan yang gue taruh di pojok kamar gue aja, jadi buat kalau misalnya gue lagi gak ke kamar atau gak lagi pengen yang terang-terang banget, jadi gue pake yang itu aja, gitu, maksud gue. Karena emang gue beli doang. Oke, sampai disini aja perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share bagi kalian teman-teman kalian. Mudulahan kalian terinspirasi dan motivasi, gitu kan. Kalau misalnya kamar kalian itu gelap, kalian harus apa sih? Nah, membeli si tablet yang piting lima cabang ini bisa jadi alternatif pilihan kalian. Untuk kalian, kalau misalnya mau rekaman nih di kamar nih, kayak gue, ah mau rekaman di kamar, tapi besok sekali cahayanya bagusan di luar. Nah, lu beli itu. Jadi, kita buat rekaman di kamar, buat trusting orang, buat lu di TikTok, buat di YouTube. Mantap jiwa pokoknya. Lu bikin lu kecewa deh. Oke, sia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.